Pembulu-puluh buaya dievakuasi tina empang panangkaran milik warga di Kabupaten Canjur. Prak-perakan evakuasi kungsi di Papayasan Kuadu Renyom antara wartawan jeng petugas BKSDA lantaran wartawan dipenta mupus video hasil liputan tina prak-perakan evakuasi. Eta buaya teh dievakuasi lantaran lalu pasan kapamukiman warga Turtanga Hariwang Genbalarea. Pembulu-puluh buaya dievakuasi tina empang panangkaran warga di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kecamatan Canjur, Kota Kabupaten Canjur, Poy Jumaa, Berang. Petugas BKSDA newakan buaya hijiki pikir dipindahkan ke tempat panangkaran hanyar. Prak-perakan evakuasi buaya teh kungsi di Papayasan Kuadu Renyom antara wartawan anungaliput jeng petugas BKSDA. Petugas merdih wartawan mupus video anu nembokun prak-perakan evakuasi atau anewakan buaya bari temer alasan anu eces. Bukituna mucungukun amarah sedemani wartawan. Ketua IJTI Korda Cianjur Rendra Golzali nembrakun pihakna menghanjakakkan kaleta kejadian padahal para jurnalis buah cetak buah televisi nyopat video tina watas garis polisi. Dirina meharap etta insiden intimidasi ke wartawan teka alaman diri lantaran wartawan nalika mancente ditang tayunganku undang-undang. Dua hari evakuasi dari BKSDA ini? Baru evakuasi ke mana? Artinya dua hari dengan hari ini? Bulun beres. Belun beres. Sudah berapa ekor kaya berhasil di awal? Empat puluhan. Berapa? Empat puluhan. Empat puluhan. Perjana semuanya? Etak mengpuluh-puluh buah yateri evakuasi nantaran lepas ke pamukiman warga awal bulan Oktober iye. Bukituna menghari wangken warga. Seterusnya etak buah yateri bakal dipindahkan ke penangkaran anjar di Lelok Palembang, Sumatera Selatan. Etak buah yateri evakuasi nantaran 80T mengerupa titipan BKSDA Jawa Barat. Lianti mata keluang warga etak buah yateri dipindahkan ke Rinyalamet ke etas atau galak. Eri Setiawan, Bandung TV.